Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube Channel, kembali lagi sama Ria disini Nah buat kalian sahabat Oto yang pernah mengeluhkan ketika memiliki ataupun membeli Innova Zenix tipe G ya ini tipe terendah dari Innova Zenix tapi harus melipat spionnya secara manual karena mobil seharga 400 jutaan ini sering banget dikena roasting karena mobil seharga tersebut belum mempunyai sistem yang dimana bisa melipat spionnya secara otomatis tapi kalian gak perlu khawatir lagi, gak perlu insecure lagi karena Oto Project sudah mengeluarkan aksesoris penting banget yang harus kalian pasang di mobil kalian yakni Retrackable Mirror Innova Zenix untuk yang tipe G jadi aksesoris ini itu sudah plug and play, tidak ada pemotongan kabel sama sekali dan tentunya akan berfungsi untuk membantu kalian melipat kaca spion kalian secara otomatis nah tapi seperti yang dibilang tadi bahwa aksesoris ini tidak melakukan pemotongan kabel sama sekali alias sudah plug and play tetapi aksesoris tersebut memiliki banyak kabel-kabel yang harus disambungkan jadi kalian harus memasangkan aksesoris ini kepada orang-orang yang sudah teruji kemampuannya dalam memasangkan aksesoris-akses per kabelan ataupun pelisrikan seperti aksesoris ini dan buat kalian yang memasang aksesoris ini itu gak usah khawatir karena sudah ada garansinya dan juga tidak akan merusak pelisrikan di mobil kalian serta tidak akan merusak garansi mobil kalian nah kalau gitu kita langsung aja melihat tutorial pemasangan Retrackable Mirror Innova Zenix yang akan dilakukan oleh Mas Otto, langsung aja kita lihat tapi sebelum itu jangan lupa untuk kalian subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi terkeren dari Oto Project pertama-tama kita akan buka cover spion bawaan mobilnya lalu kita buka dua baut breaker untuk sequential lalu kita buka bracket dan cover bagian bawah dari si mirror kita lepas sequentialnya lalu selanjutnya kita buka panel pintu bagian sebelah kanan setelah panel pintu terbuka kita lepas baut yang ada di dalam sini sebelum lepas spion kita lepas dulu soket yang ada di sebelah sini selanjutnya kita buka kaca pada spion selanjutnya kita akan lepas 3 baut yang mengikat si housing kaca setelah sini terbuka setelah sini terbuka kita buka cover bagian bawah dari spion selanjutnya kita akan melepas 3 baut yang ada di motor kaca spion selanjutnya kita akan melepas pin-pin yang ada di soket sini selanjutnya kita akan melepas pin-pin yang ada di soket sini setelah kabel terbuka kita akan lepas kabelnya satu-satu dan akan kita moloskan disini setelah kabel-kabel sudah tidak ada kita akan melepas bracket yang ada disini selanjutnya kita akan pasang bracket retract mirrornya dan motornya ke cover spionnya selanjutnya kita tinggal masukkan motornya lalu kita baut bracket motor spion ke cover spionnya selanjutnya kita akan memasukkan kabel motor ke dalam sini lalu setelah itu kita masukkan kabel ke bagian atas setelah kabel masuk kita akan baut antara bracket spion dan spionnya selanjutnya kita pasang kembali soket pada cover motor kaca spion setelah pin soket sudah terpasang sama rumahnya kita akan pasangkan kembali ke motor bracket selanjutnya setelah semua part pada spion terpasang kita akan sambung soket pada motor spionnya selanjutnya setelah semua part pada spion terpasang kita akan sambung soket pada motor spionnya dalam mobil selanjutnya kita akan pasang kembali mirrornya pastikan posisinya jangan sampai terbalik lalu kita pasang kembali jadi cover spion yang bagian bawah lalu kita pasang kembali soket dari set mirror sektonisialnya selanjutnya kita pasang cover bagian bawah selanjutnya baut kita pasang kembali pada cover spion untuk mengunci lampu sekuensial setelah pin terpasang setelah pin terpasang part dari spion kita tinggal tutup kembali cover spion selanjutnya kita akan pasang kabel dan modulnya pertama kabel ini kita akan sambung ke bagian central lock selanjutnya kabel yang ini akan kita sambungkan ke power window selanjutnya kabel soket ini akan kita sambungkan ke soket retrek bawaan mobil selanjutnya ini akan kita sambungkan ke panel window untuk dua kabel ini kabel yang satu akan kita sambung ke kabel motor yang tadi ada di dalam spion selanjutnya kabel motor ini akan kita sambung ke instalasi yang sudah disiapkan jadi akan masuk ke dalam pintu dan kabelnya akan keluar lewat belakang panel-panel interior dalam ke sepian sebelah kiri selanjutnya kita akan leplas armrest bawaan terlebih dahulu dan akan kita ganti dengan armrest yang baru sudah ada tombol lipat spion otomatis selanjutnya kita pasang kabel diri selanjutnya kita pasang kabel pasang kembali pintunya jangan lupa tempelkan modulnya ke tempat yang aman tidak terjepit selanjutnya kita akan pasangkan kembali baut-baut yang ada di panel dashboard ini tadi kita udah lihat bagaimana pemasangan yang dilakukan oleh Mas Otto kalian bisa langsung lihat sendiri bagaimana pemasangan Retractable Mirror untuk InnovaZenix itu sudah socket to socket jadi menyambungkan kabel demi kabel alias sudah plug and pay kalau gitu langsung aja kita lihat bagaimana kita menggunakan Retractable Mirror untuk InnovaZenix ini nah disini tadi sudah dijelaskan juga bahwa kita memang ada dua tipe yang bisa kalian pasang di mobil InnovaZenix G kalian dan yang terpasang di InnovaZenix-nya Otto Project ini kita memasang yang tipe seperti yang ada di tipe Q jadi ini terlihat sudah seperti bawaannya kita ganti bagian ampres ini nah disini sudah ada tiga tombol alias juga tiga fungsi yang bisa kalian gunakan untuk melipat ataupun membuka spion kalian secara otomatis ada yang untuk menutupnya ada yang membukanya dan juga ada untuk yang auto jadi ketika kalian sudah mengunci mobil kalian maka spionnya akan tertutup secara otomatis ataupun ketika membuka kuncinya lagi maka spionnya juga akan terbuka secara otomatis jadi kalian nggak perlu membuka ataupun menutupnya secara manual lagi seperti sebelum terpasang akseris Otto Project ini nah sabar-sabar sekarang kita coba langsung fungsi Auto dari Retrievable Mirror untuk InnovaZenix ini nah kalau misalnya kita kunci mobilnya ketika kita parkir kalian bisa lihat bahwa spionnya langsung tertutup secara otomatis begitu juga ketika kita membuka kunci mobil kita nah dia juga akan terbuka secara otomatis jadi kalian nggak perlu melipat ataupun menutupnya secara manual lagi tapi kalau misalnya kalian nggak sengaja nih buka ataupun tutup secara manual seperti ini nggak usah khawatir juga karena nggak akan merusak motornya sama sekali meskipun spion kalian sudah bisa terbuka ataupun tertutup secara otomatis nah itu tadi dia sabar oto kalian sudah melihat bagaimana fungsi dari Retrievable Mirror InnovaZenix dari Otto Project dan juga kalian sudah melihat bagaimana tutorial pemasangan akseris yang sudah plug and play banget ini sabar oto tidak ada pemotongan kabel sama sekali jadi buat kalian yang pengen melakukan pemasangan akseris ini di mobil kalian itu udah bisa banget kalian bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia karena Otto Project itu sudah punya jaringan distribusi dari Aceh sampai Papua tapi pastikan barangnya asli dari Otto Project dan juga yang pengen beli secara online itu juga udah bisa banget kalian bisa langsung beli di Shopee, Tokopedia dan juga bimbingnya Otto Project kalau kalian pengen pemasangannya langsung di Otto Project Garage itu juga udah bisa banget karena Otto Project Garage itu sudah hadir di beberapa titik di Indonesia dan doakan aja bahkan banyak titik-titik dari Otto Project Garage akan buka di kota kalian dan kalian supaya gak ketinggalan nih info-info terbaru dari Otto Project kira-kira apa lagi nih akseris keren yang akan keluar atau kira-kira apa lagi nih rekomendasi akseris untuk mobil kalian kalian bisa langsung follow akun sosial media Otto Project yakni di TikTok dan juga Instagramnya Otto Project dan kalian juga bisa belanja di TikTok loh sahabat Otto kalian juga jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel YouTube Otto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Otto Project Otto Project bikin mobil auto keren bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax